Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 8 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan sekalai sinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur boleh bangun dan berbakti pada pagi hari ini dan sebagaimana kami mendengarkan dan membaca nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa, hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh saudara Janssen Sirekar. Silahkan, saudara Janssen. Selamat pagi. Renungan pagi 8 Agustus 2021 dengan judul Kita Dibenarkan Oleh Darah Kristus. Ayat Renungannya di Roma 5, ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa, dan telah menanggung semua kehinaan, celaan, dan hukumannya. Namun saat menanggung dosa, dia telah membawa kebenaran yang kekal, sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah yang menyandarkan harapan mereka pada ketergantungan yang lain, bukan pada darah Kristus saja. Ketika didesak untuk menyandarkan iman mereka sepenuhnya pada Kristus sebagai juru selamat yang sempurna, banyak yang mengungkapkan fakta bahwa mereka memiliki iman pada sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Mereka berkata, Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum saya dapat menjadi sehat untuk datang kepada Kristus. Yang lain berkata, Ketika saya telah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, maka Tuhan Yesus akan membantu saya. Mereka membayangkan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri, untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, dan bahwa Yesus akan datang dan memotong bagian yang kurang, dan memberikan pukulan akhir untuk keselamatan mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini tidak akan menjadi kuat di dalam Allah, sampai mereka menerima Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Mereka tidak bisa menambahkan apapun pada keselamatan mereka. Orang Israel diminta untuk memercikkan darah anak domba yang disembeli pada tiang-tiang pintu, agar ketika malaikat maut melewati tanah itu, mereka boleh terlepas dari kebinasaan. Tetapi, gantinya melakukan tindakan iman dan penurutan yang sederhana ini, mereka telah memasang rintangan pada pintu, dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengusir malaikat yang membinasakan itu. Usaha mereka akan sia-sia. Ketika darah terlihat di ambang pintu itu sudah cukup. Keselamatan rumah terjamin. Demikian juga dalam karya keselamatan, darah Yesus Kristus lah yang membersihkan kita dari semua dosa. Melalui jasa darahnya, engkau dapat mengalahkan setiap musuh rohani, dan memperbaiki setiap cacat karakter. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Janssen, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menekankan bahwa cukup hanya darah Yesus. Tidak perlu usaha kita. Cukup hanya darah Yesus saja. Mengapa cukup darah Yesus saja? Karena The Faith I Live By, halaman 97 paragraf 2, berkata, Darah Kristus adalah penangkal dosa yang kekal. Jika darah Yesus disebut penangkal dosa yang kekal, adakah kita membutuhkan usaha kita lagi? Tidak perlu. Cukup darah Yesus. Kemudian, suratnya nomor 95 tahun 1895 paragraf 8, menyatakan, Darah Kristus adalah satu-satunya harapan Anda, kecukupan Anda. Jika disebut satu-satunya harapan kita dan kecukupan kita adalah darahnya Yesus, adakah usaha kita masih diperlukan? Oh, tidak perlu. Dalam tulisan lainnya, Yonyah White menyatakan, suratnya nomor 188 tahun 1903, paragraf 7, yang berbunyi, Darah Kristus adalah satu-satunya harapan orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Berarti satu-satunya harapan kita adalah darahnya Yesus. Sebab darah Yesus adalah penangkal dosa yang kekal. Usaha kita sama sekali tidak diperlukan. Cukup darah Yesus. Itu sebabnya, Yonyah White juga menuliskan dalam suratnya nomor 343 tahun 1905 paragraf 12, yang berkata, Kuasa pembersihan darah Kristus adalah untuk semakin menjadi harapan dan mahkota sukacita kita. Karenanya, manuskrip 122 tahun 1905 paragraf 13, Yonyah White menuliskan, Khasiat darah Kristus mampu menjamin pengampunan. Jadi, seraku dalam Tuhan, inilah pentingnya darah Yesus itu bagi kita, dan cukup hanya darah Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana darah yang alamiahnya dapat dijamah, dapat membersihkan dosa, sesuatu yang tidak dapat dijamah. Perhatikan penjelasan tentang dosa berikut ini dalam Manuskrip Rilises Vol. 3, halaman 331 paragraf 2, yang berbunyi, Semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah keegoisan. Dia berusaha untuk meraih kekuasaan untuk meninggikan diri. Adakah yang bisa meraba atau menjamah mementingkan diri? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Spiritual Gifts Vol. 4B, halaman 34 paragraf 2, menyatakan, Tetapi jika meleka jahat mengendalikan hati, itu akan terlihat dalam berbagai cara. Buahnya adalah mementingkan diri, ketah makan, kesombongan, dan nafsu jahat. Inilah alasannya mengapa mementingkan diri tidak dapat dijamah. Sebab itu ada di dalam hati, dan oleh karena hati dikendalikan oleh malaikat jahat. Karenanya, bagaimana caranya darah yang dapat dijamah, dapat membasu hati kita agar mementingkan diri dapat dibersihkan? Hanya oleh iman. Sebab darah yang dimaksudkan adalah lambang. Itu sebabnya kutipan sebelumnya yang berkata, Kuasa pembersihan darah Kristus. Darah mempunyai kuasa, dan hal ini tentunya merupakan lambang. Sebab darah adalah hidup. Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places, halaman 42, paragraf 5. Berbunyi, Darahku akan membersihkan dia dari segala dosa. Aku memberikan hidupku untuk dosa-dosa dunia. Melalui kutipan ini jelas bahwa darah itu sama dengan hidup, karenanya yang membersihkan kita adalah hidupnya Yesus. Yang membersihkan hati kita dari akar dosa adalah hidupnya Yesus. Nah, bagaimana kita dapat memiliki hidupnya Yesus? Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 10 yang berbunyi, Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan, oleh karena kebenaran. Jadi, untuk dapat memiliki hidup Yesus adalah dengan memiliki rohnya. Karena roh adalah kehidupan. Kemudian roh Nubuat juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 35, paragraf 3. Yang berbunyi, Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Jelas sekali. Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup. Baca Yohanes 6 ayat 63. Nah, jika roh sama dengan hidup, maka jika disebut hidupnya Yesus, hal itu sama dengan rohnya Yesus. Jika disebut roh Kristus, maka itu sama dengan hidup Kristus. Karena saat dikatakan bahwa kita dibersihkan oleh darah Yesus, maka itu artinya yang membersihkan kita adalah hidupnya Yesus. Dan itu adalah rohnya Yesus atau roh Kristus. Nah, roh Kristus itu atau hidup Kristus itu sama dengan Kristus itu sendiri. Karena yang membersihkan hati kita adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran rohnya. Itu sebabnya roh Nubuat melanjutkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 14, paragraf 1. Yang berkata, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus yang berkuasa membersihkan hati kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya Yesus membersihkan hati kita melalui roh kudusnya. Yaitu rohnya Yesus itu sendiri yang adalah hidupnya, yang adalah darahnya. Jadi saat disebutkan kita dibenarkan oleh darah Yesus, maka hal itu sama dengan kita dibenarkan oleh hidup Yesus. Dan hidup Yesus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya Yesus. Dan untuk itu, Yesus mengetok pintu hati kita. From Heaven with Love halaman 100, paragraf 2 menyatakan, Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan baik suci jiwa. Apakah baik suci jiwa itu? Hati kita. Tetapi dia, yaitu Yesus, tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati tidak seperti datang ke Kaabah yang lama. Tetapi dia berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3.20 Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa. Sehingga itu bisa menjadi baik yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesos 2.21-22 Jelas sekali, Yesuslah yang masuk ke dalam hati kita dan itu terwujud hanya oleh iman. Sebab hanya oleh iman, kita dapat menerima kuasa pembersihan dan pembenaran darah Yesus. Maka rohnya Yesus masuk ke dalam hati kita dan berkuasa di sana. Membersihkan hati kita, membenarkan kita oleh darahnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini. Singkat, padat, dan jelas bahwa kami dibenarkan, dibersihkan hanya oleh darah Yesus saja. Darah Yesus itu adalah hidupnya dan hidupnya itu menjadi bagian kami melalui kehadiran rohnya. Sebab roh itu sama dengan hidup. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.